selamat sore sobatkritoto.com sore ini saya lagi tadi watas sedang main ke WD Motor Garage ini sebenarnya namanya garage garasi atau bengkel kebetulan ada owner ini mas Aziz halo selamat sore mas Aziz siang apa sore nih mas siang jelang sore siang jelang sore ini mas boleh wah ini lagi bongkar apa nih ini varian Donda yang 2 tak varian Donda yang 2 tak NSR mas kalau boleh ceritakan ini bengkelnya sebenarnya bengkel apa nih mas oh basic kita bengkel umum ya bengkel umum yang siap menerima motor apa aja merek apa aja ada aliran apa saja apa saja iya ini kalau boleh dilihatin ada lagi ada motor apa aja nih yang ada disini nih selainnya ini lagi bongkar NSR nih wah ini pasti pelengnya inceran nih buat sobat-sobat yang ngerti motor nih wah NSR tapi bukan yang SP ini ya bukan ini RR Astra ini RR Astra karena masih 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 RR kalau yang itu NSR kotak ada NSR kotak juga tapi emang ini spesialisnya bukan berarti harus motor-motor NSR atau segala macam atau 2 tak kan emang dulu kita bikin bengkelnya itu menerima motor-motor build up jadi misal kalau dulu kan saya main CBR ya CBR series dan motor-motor build up Thailand gitu yang pasarnya banyak di Indonesia itu saya terima saya kerjakan disini terus berkembang ya kita tetap mengerjakan motor-motor yang harian umum jadi motor-motor bebek apa-apa gitu masih untuk kita kerjakan macam-macam ya boleh nih lihat-lihat nih ada motor wah itu yang di ujung motor apa tuh mas kalau boleh di itu Asparna wah ada Asparna sob RR 250 oh restorasi nih ya restorasian ya masih bahan ini masih bahan bikin mesin juga mas ya mesin ya custom jadi gitu mas sesuai permintaan customer namanya ini ya ini dari varian bebek-bebek jadul yang maaf V series ya namanya ada V80 ada V80 Rof nah maaf tadi sempat terputus sinyalnya jadi gimana mas ini tadi katanya ada motor-motor nah ini motor-motor tua juga disini iya jadi kemarin apa lagi nyalain tadi ya saya lagi mencoba membangkitkan trendsetter motor yang V series itu di kota watas kalau jama atau umum itu kan motor tua bebek ya Honda C70 ya nah kemarin di kota watas saya bikin trendsetter bikin motor V80 atau V series itu biar diminati anak muda dan ternyata sekarang sudah banyak anak muda kesini bawa Yamaha V80 jadul ada yang padahal yang pakai anak-anak muda nih motor-motor kayak gini yang pakai anak muda nih ada yang minta sekedar emas mestinya tolong dibikin sehat ada yang minta modif mas mesin jahat agak kenceng dikit kalau baru kita rakit ini menjadi manual klat jadi motor kayak gitu koplingnya kopling manual speednya minta dinaikin yang hasilnya 3 speed jadi 4 speed oh jadi naik speed ya iya tuh buat sobat-sobat yang motornya kurang gigi tuh bisa tambah gigi disini tuh dokter gigi ternyata masak disini ini mesinnya tuh ada lagi restorasi Kawasaki apa itu mbahnya ninja AR125 namanya ya AR125 ya oh ini lagi restorasi ini mesinnya ini ini mesin tahun 70an tapi udah canggih makanya pada disebut mbahnya ninja mesin AR125 ya AR125 itu masih belum menempel nah itu rangkanya ini sob AR125 tapi masih masih belum utuh masih tulang-tulangnya doang nanti kalau udah jadi mirip motor-motornya bososoku bososoku wah jok belakangnya tinggi dong jadi belakang tinggi wah ini aneser yang tadi jadi mas Aziz disini ternyata pake aneser juga sob anesernya rada-rada di ESP-in juga tuh ya harga kakinya sama dengan harga motornya harga kakinya sama dengan harga motornya untuk yang varian kotak kan harganya direntang harga kakinya ini sama untuk beli yang aneser kotak malah disini yang ESP-nya gak ada ya enggak kemarin ada dua pelanggan kita tapi ya satu udah jadi udah diambil ke Jakarta hmm udah jadi diambil ke Jakarta ya yang satu ada punya orang sini berarti kalau disini yang datang kesini biasanya dari mana aja mas banyak luar kota mas soalnya kan kita juga main online youtube baik gitu main online youtube katanya ya bisa-bisa lulus di blog jadi favoritan dari netizen tuh banyak yang menjadi pelanggan kita banyak yang menjadi pelanggan sebenernya disini ya bener-bener kayak bengkel aja lengkap ya spare part-spare part juga iya ya tapi mas yang merintes ya pilih mas masih berantakan masih berantakan iya ayo itu kan buka kapan ini mas baru ya baru buka ini kalau di resmi kan 2017 bulan Mei kutus iya di sini juga seperti ya bengkel-bengkel kebanyakan sop oli segala macem mau sekedar isi angin aja boleh ya boleh setel isi angin tambah alban aja bisa disini oli-oli juga ada nah secara keseluruhan sih bengkelnya kelihatannya kayak gini ini hitungannya lagi penuh atau lagi sepi mas? ini untuk pasien yang oknam lumayan penuh oknam dalam arti pengerjaannya custom ya sesuai keinginan konsumen terus kita minta di oknam baru ditinggal kalau yang hariannya tadi ada tapi udah pada selesai kalau hariannya tadi macem-macem ya ya kalau hariannya motor-motor biasa bebek matik gitu kalau disini bisa ini ya towing ya sebenarnya ada buat towing selain saya juga main trail untuk kebutuhan sendiri kakak juga bisa towing oh buat main trail juga ya bisa ya ini dia bengkel WD motor garage di Wates jadi buat sobat-sobat gitoto yang kebetulan di daerah Yogyakarta atau sekitar Wates mungkin bisa nih main kesini apalagi kalau kalau katanya mas si menerima motor-motor yang enggak diterima sama bengkel ya gak mas ya bukan gitu kalau ada pasien yang udah kesana kemari dan kebetulan bengkelnya lagi pada sibuk untuk mengerjakan kasus yang dimiliki oleh pelanggan kita siap menampung pokoknya ditinggal dulu asal enggak keburu-buru kita siap mengerjakan kalau ditinggalin disini mau baliknya gampang ditinggal naik kereta aja ya naik ramek kereta deger terminal bis deger jadi disini enggak cuma motor-motor eksotik kalau yang pengen servisnya sambil nungguin lama bisa ngadem di ruang AC yang di atas itu sebenarnya ruang tunggu VIP ruang tunggu VIP disini sedang ramai bukanya itu tiap hari atau ada liburnya ada liburnya di jumat minggu kedua sama hari minggu minggu ketiga hari jumat minggu kedua sama minggu minggu ketiga oke jangan datang di hari-hari itu jumat minggu kedua minggu minggu ketiga lalu kalau buat prisenya untuk servis disini direntang harga berapa nih mas masih itu harga pasangan nih mas katakanlah bebek yang simple gitu katakanlah grand supra itu start dari 25 ribu bebek yang agak rumit dikit itu 30 ribu support mulai 35 ribu servis ringannya kalau servis besar itu ya 45 50 ribu sampai 60 ribuan itu belum termasuk spare partnya kan biasanya yang mahal malah spare partnya tapi bisa dicariin disini kan bisa minta cariin ya kenapa kemarin namanya di motor itu kan warung 2HC dari nama blog saya itu spesialis CBR yang gak spesialis banget sih tapi untuk spare part CBR misalkan saya sudah siap semua banyak spare part dalaman mesin CBR saya sudah ready stop karena kebanyakan malah nyari di penggel reswi harus inden oke itu dia ngobrol-ngobrol singkat dengan mas Aziz dari warung DOAC kalau sobat masih penasaran bisa langsung dateng deh ini alamatnya di mana mas lengkapnya mas jalan asam gede nomor 26 terbah peng AC atau patokannya UNI kampus Wates itu 100 meter ke barat oke sih terima kasih mas Aziz ya ini dia WD motor garage ini untuk ukuran Wates termasuk bengkel gede sob bengkel moge bengkel moge tapi bebek oke selamat sore sobat kita jangan lupa tunggu-tunggu live yang lain dan juga jangan lupa untuk baca gridoto.com sampai jumpa lagi terima kasih Terima kasih.